Namo Buddhaya Sotihotu, salam sejahtera buat Anda peserta keluarga. Binada menginformasikan aktivitas umat Buddha Wiara, Ratana Graha. Pada hari Minggu, 12 Februari 2023, pukul 9.30 Indonesia bagian barat. Umat penguncaran parita, gata, maupun suta. Setelah itu, memohon tuntunan lima sila sebagai pedoman hidup. Berumah tangga agar memperoleh kehidupan sejahtera, bahagia. Setelah memohon tuntunan lima sila berlatih meditasi. Mencernihkan batin dengan menenangkan pikiran. Tidak membiarkan pikiran berkelana di masa lalu dan di masa yang akan datang, Tapi berupaya dengan sungguh-sungguh dilakukan dengan rilek, senang dan percaya diri agar pikiran bisa konsentrasi pada ira manapas sebagai objek. Dengan terus-menerus upaya mengonsentrasikan pikiran, Seiring dengan waktu dan pengalaman yang telah didapatkan pikiran akan menjadi konsentrasi batin tercernihkan. Tiba saatnya setelah berlatih meditasi untuk mendengarkan dhamma di sana yang disampaikan oleh Bante Ratana Wiru. Sudah dapatkan, sudah memiliki, melahir sebagai manusia, berkesempatan mendengarkan dhamma. Dhamma yang masih uni. Ya. Ya syukur-syukur kalau nomor tiga kan, Keyakinan kepada tira tanah dan hukum. Sebab akibatnya kuat, pokok, itu jauh. Salah mempunyai untuk mencari perjuangan untuk menjadi neapugara. Ya. Minimal tiga kan, Tama ibu sudah dapatkan. Ya. Walaupun kayaknya kepada Buddha, kepada Sanggara, beserta hukum sekaligit, Mungkin masih 50-50. Ya. Kenapa? Karena dikatakan yang telah tuduhnya yang kuat 100% itu hanya seorang minimal seorang-seorang pahala. Yang putus jatuh kan, Eh masih 50-50 lah. Bisa naik, bisa turun. Bisa turun, bisa naik. Kau butuh jatuh. Ya. Nah tapi minimal satu atau dua bapak ibu sudah dapatkan. Syukur-syukur kalau nomor tiga juga, Keyakinan kepada Buddha dan Buddha dan Sanggara, Beserta hukum sekaligit, akibatnya dua dua. Itu jauh. Jauh setahun bantu. Ya. Oleh karena itu, memanfaatkan.